Masih seputar masalah Youtube, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial bagaimana caranya mengaktifkan atau menambahkan subtitle pada sebuah video Youtube, baik video Youtube sendiri maupun video Youtube orang lain. Apa sih manfaat dari subtitle? Subtitle sangat bermanfaat bagi penonton untuk menerjemahkan sebuah video ke dalam bahasa yang mereka inginkan dan tentunya video tersebut akan lebih luas jangkauannya. Namun sebelum ke tutorial, kalian jangan lupa klik tombol subscribe ke channel ini agar kalian tidak ketinggalan tutorial-tutorial tentang Youtube lainnya. Guna menyikat waktu, mari kita langsung saja ke tutorialnya. Pertama, saya akan perhatikan terlebih dahulu cara menampilkan subtitle pada sebuah video di Youtube. Pertama, klik layar pada video, kemudian klik titik 3 bagian kanan, kemudian pilih lagi subtitle, yang ini, tombol yang ini. Kemudian pilih bahasa yang kalian inginkan, kita mencontohkan bahasa Indonesia. Maka disini akan menampilkan subtitle bahasa Indonesia. Namun jika video belum ada subtitle-nya, apa yang harus kita lakukan agar video bisa kita lihat subtitle-nya? Mari ikuti langkah-langkahnya. Saya contohkan ini adalah video yang belum ada subtitle-nya. Kita putar. Kita klik layar pada video, kemudian klik titik 3 bagian atas. Disini belum ada tombol untuk subtitle. Kemudian langkah yang harus kita lakukan adalah, kita menggunakan aplikasi Chrome untuk membuat subtitle otomatis. Setelah aplikasi Chrome dibuka, kita menuju ke videonya, yang akan kita buat subtitle-nya. Setelah kita berada di video yang kita maksud, kita lihat untuk bagian titik 3 bagian bawah video, paling kanan. Kemudian klik untuk tombol tambahkan terjemahan. Di halaman ini kita tunggu untuk beberapa saat. Kita untuk menambahkan subtitle baru. Kita klik tombol ini. Maka disini akan terlihat, teks otomatis yang dibuat oleh YouTube. Disini kita tinggal memeriksa, kalau ada kata-kata yang kurang cocok atau kurang pas, kita perbaiki dulu sebelum dipublikasikan. Kita scroll ke bawah. Jika semua dirasa sudah cukup atau sudah pas, kita tinggal klik saja tombol publikasikan. Untuk tombolnya yang ini, yang pocok kanan atas. Maka subtitle sudah dipublikasikan. Kita tunggu untuk beberapa menit, kemudian kita coba untuk menontonnya kembali melalui aplikasi YouTube. Dan kita coba untuk mengecek subtitle-nya apakah sudah aktif. Ternyata sudah ada subtitle-nya. Coba kita aktifkan atau kita tampilkan. Sudah berhasil diaktifkan untuk subtitle-nya. Ini adalah contohnya. Perlu kalian ketahui bahwa untuk penambahan subtitle, kita bisa menambahkan subtitle pada video kita sendiri, ataupun bisa menambahkan subtitle pada video orang lain yang mereka telah mengaktifkan atau mengizinkan orang lain untuk membuat subtitle kepada videonya. Yang tadi saya praktekan adalah cara menambahkan subtitle pada video orang lain. Untuk selanjutnya adalah cara menambahkan subtitle pada video channel YouTube kita. Caranya sebagai berikut. Kita buka aplikasi Chrome dengan tampilan desktop. Kemudian masukkan url studio.youtube.com Jika sudah masuk pada dashboard YouTube, kalian pilih saja untuk video channel. Bagian icon video channel. Kemudian pilih judul video yang akan kalian tambahkan subtitle-nya. Dan dilanjutkan klik tombol pensil untuk detail-nya. Baru kemudian kita klik saja untuk icon paling bawah yaitu icon subtitle. Maka kita akan diarahkan ke halaman seperti tadi. Kita klik saja untuk tombol subtitle. Persis seperti waktu kita membuat subtitle pada video orang lain yang seperti tadi. Klik tombol buat subtitle. Maka halamannya sama seperti tadi. Kita tinggal selesaikan seperti yang kita jalankan waktu kita membuat subtitle pada video orang lain. Sekian tutorial dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat.